Intro Assalamualaikum Hai semuanya Sebelum kita lanjut videonya Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe nya dulu Dan di like Terima kasih Teman-teman hari ini aku akan membuat Menu ala rumahan lagi Dengan bahan dasar tahu Yang kaya akan protein Baik untuk nutrisi tubuh kita Dengan rasa yang gurih, lezat, sedap Cara membuatnya juga sangat praktis Bahan-bahannya juga Sangat mudah didapatkan Dan tofu scramble atau orek-arik tahu ini Cocok banget untuk menu harian Dan juga pas Sebagai menu makan sahur Di bulan Ramadan nanti Karena ini cara membuatnya sangat hemat waktu Jadi langsung aja Simak videonya sampai selesai Nah untuk bahan-bahannya Disini sudah ada 4 balok tahu Ini ukurannya segini teman-teman Tahunya kita hancurin seperti ini Dan diusahakan Tahunya tidak terlalu basah ya Kemudian setengah bawang bombay 2 siung bawang putih 1 ruas jahe 5-7 buah cabai rawit Nah untuk cara pemotongannya Sesuaikan saja dengan selera mesin-mesin Yang teman-teman boleh diiris Dan boleh dihaluskan Kemudian ada 1 buah Wartel yang sudah dipotong dadu Pelengkapnya juga ada Daun bawang dan paprika merah Kemudian 100 gram Ayam yang sudah direbus Disuir-suir seperti ini teman-teman Ini opsional ya Bisa diganti juga dengan sosis Atau bahan lainnya 2 sendok makan kecap asin Garam, gula, merica bubuk Dan kunyit bubuk Oke teman-teman Langsung aja kita masak tofu scrumble-nya Nah pertama tumis dulu 2 siung bawang putih Yang sudah diparut Hingga harum ya Aroma bawang putihnya sudah keluar Tercium wangi, harum Kita masukkan bawang bombay Jahe dan paprika ya teman-teman Kita tumis sebentar Hingga bawang bombaynya ini Sedikit layu ya teman-teman Kemudian masukkan daun bawang Bagian putihnya Atau bagian batangnya Kita tumis kembali Satu buah wortel Yang sudah dipotong dadu Nah untuk sayurannya Disini teman-teman bisa diganti Dengan sayur kol, kentang Atau lainnya ya Kemudian masukkan cabai rawitnya 2 sendok makan kecap asin Nah disini bisa di skip Kalau stok di rumah Lagi habis Jadi nanti cuma pakai garam aja ya Kemudian kita masukkan Ayam rebus yang sudah disewir Ini kita masak Hingga kandungan air pada ayamnya ini Berkurang ya teman-teman Lalu masukkan semua tahu Yang sudah dihancurkan Menggunakan garpu Masukkan bubuk kunyitnya Nah untuk bubuk kunyitnya ini Kira-kira setengah sendok teh ya teman-teman Kita masak Hingga semuanya tercampur rata Dan kandungan air dalam tahunya ini Juga berkurang ya teman-teman Lalu masukkan sisa Dari daun bawang tadi Nah disini teman-teman Juga bisa tambahkan daun kemangi Supaya aromanya lebih wangi Terakhir untuk seasoningnya Kita tambahkan garam, gula, dan lada Kita masak Hingga semuanya tercampur rata Jangan lupa dikoreksi rasanya Nah untuk tahu scramblenya ini Kalau mau lebih kering lagi Teman-teman bisa masak lebih lama lagi Dan ini sudah selesai ya teman-teman Langsung aja kita hidangkan Ini dia teman-teman Tofu scramble Atau orek-arik tahu Sudah jadi Dengan rasa yang burih Pedas Tentunya ini sangat lezat Enak teman-teman Cara membuatnya yang sangat mudah Praktis Langsung aja Teman-teman bisa cobain di rumah Dan aku ucapin Terima kasih ya teman-teman Sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa Tetap dukung channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, comment, and share sebanyak-banyaknya Dan juga aktifkan tombol loncengnya Untuk notifikasi video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati